Intro Hari ulang tahun ke-72 Brimob Polri tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan dalam sebuah upacara di Markas Brimobda Sulawesi Tenggara. Pada upacara peringatan Hood Corps Brimob ke-72 di Markas Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Andap Budi Revianto. Dalam sambutan Kapolri yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tenggara mengatakan personil Brimob sebagai salah satu pasukan elit di tubuh Polri senantiasa dituntut lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat. Serta mampu menjunjung tinggi integritas moral dengan mengutamakan prinsip kejujuran, kehormatan, dan komitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi. Apalagi di tahun depan, rakyat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yakni pilkada serentak, Brimob diharapkan dapat tampil memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hari ini tentunya kita berkumpul di sini dalam rangka pacara peringatan hari ulang tahun Kops Brimob Poli yang ke-72. Artinya 72 tahun yang lalu, para pendahulu senior-senior Brimob itu sudah meletakkan dasar Brimob sebagai pasukan yang setia, pasukan elit Polri. Hal senada juga disampaikan Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara, Komisaris Besar Polisi Kasero Manggolo mengatakan pihaknya senantiasa akan meningkatkan profesional anggotanya dan tetap menjunjung komitmen untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran oleh anggota Brimob sehingga ada kepercayaan masyarakat atas Polri khususnya Brimob. Tentunya hari ini adalah hari yang tentunya kita harus semakin dewasa karena di usia yang ke-72 tahun ini bukan usia yang muda sehingga di usia yang ke-72 tahun ini bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa sesuai doktrin kami bahwa jiwa dan ragaku demi kemanusiaan. Apa yang harus diperkuat untuk menunjukkan segera? Yang jelas yang perlu diperkuat adalah bagaimana anggota profesional latihan, latihan, dan latihan.